Hai apa kabar teman-teman Jumlah lagi dengan saya Evi Spot Jogja Tari ini saya akan menampilkan Cara mengencangkan rakyat anak-anak Bantunya kalian sudah tau kan Cara pemasangnya seperti yang di video saya Yang pertama itu Intinya sama rakyat anak-anak Dan rakyat biasa ini Pemasangannya sama Ini sudah saya Pasang Dan ini selanjutnya akan saya kencangkan Oke teman-teman Kita mulai ya Ini kenapa hanya separoh Karena ini Hanya ada konsumen yang beli Rakyat anak-anak Karena gak luas dengan Senaran dari sononya Dari saat beli itu Ya kira-kira ini paling harga Rp42an lah Rakyatnya R-11an Ini sebenarnya rakyat anak-anak Tapi yang beli pokok-kokok Rakyatnya baru Jadi maunya ini Dengan hasil Minta dikencangkan lagi Nah ini Akan saya coba Tarian 15 Coba ya teman-teman Sini Mbak Mita Ini untuk pemasangannya di mesin Seperti ini Memang kalau rakyat anak-anak itu Gak bisa pas ya Tapi gak apa-apa lah Namanya juga rakyat anak-anak Kencangnya itu biasanya 14 15 16 Seperti itu Nah ini kita ini Bismillahirrohmanirrohim Kita kencangkan 15 ya teman-teman Ini kita paskan 15 Oke kita mulai Ya ini lumayan lah Jadinya Daripada yang asalnya Dari pabriknya Oh ini Ini rakyat Rakyat anak-anak Senaranya juga Senar ya Sebagai contoh aja Kalau Rakyat anak-anak pun Asal lingkarannya Ini pas di mesin Tetap bisa Senar Memakai Mesin digital Ini Kira-kira kita membutuhkan waktu 10 menit sama kita pada selasa kita lihat silahnya kalau terlalu kan menghubung nanti hasilnya rakyatnya melengkung melengkung dan meskipun nanti tenarnya sudah pas lagi rakyatnya tetap tidak bisa kebalis tapi semuanya gitu tetap melengkung tinggi rendah kayak gitu lama-lama ya 2 talang sakitnya 2 talang ini sakit baru teman-teman cuma teman-teman terlalu puas dengan ketencangannya mungkin harganya ya 4-7 bulan ini senanya sudah ada yang serupa nih kayak gini nih karena ya tadi kualitas senarnya juga kayak gitu jadi ya tadi bapaknya yang punya itu bilang ya tarik kenceng ajalah sesuai raketnya ya daripada yang tadi gitu loh kalau nanti sampai raketnya melengkung atau gimana nggak apa-apa ya udah kita coba aja ya nanti seberapa kencengnya sekarang ya 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 selamat menikmati 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 penganyam di mesin itu juga harus selang-seling sama dengan raket yang bagus yang untuk raket dewasa kayak gitu cuman jadi agak lama selamat menikmati 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 Jadi udah ada talinya, jadi tidak lolos. Dicatet tidak bisa, padahal harus dicatet. Kalau tidak dicatet, masih hasilnya angkatan dolar. Ini yang terakhir, seperti tadi. Untuk lain, dengan manualnya kita not. Ternyata dari 11, jadi 19. Maksudnya ini ya, belum lain pun kita potong. Lihat, kita tanya. Kita tanya. Kita tarik lebih enak, aku potong aja. Kita tarik. Jadi ini simpul empat, tapi letaknya tidak ada aturan. Oke teman-teman, sudah selesai. Kita ambil ya, biar tahu kencangannya seperti apa. Ini maklum, sejarahnya tidak beraturan. Sejarahnya sudah dari anak-anak. Sejarahnya cuma datang lah. Bagaimana dari kabutnya, dari kode industriya. Ini dia, saya ini. Biar agak rapih lapirannya. Seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Ini kita buka ya, mesinnya. Nah, ini kita buka. Ini. Pengainnya buka, ini buka. Misalnya seperti ini. Coba kita guling ya, teman-teman. Seperti ini. Seperti ini. Sisanya kita buka semua, biar rapih. Satu. Dua. Tiga. Udah, yang sini yang tarik. Nah, seperti inilah hasilnya, teman-teman. Nah, lumayan daripada yang tadi. Ini tarikan 15-17. Kalau yang pabrik tadi, mungkin hanya 12. Ya, 12 atau 13. Ini sudah naik satu tingkat, sampai dua tingkat. Demikian tadi, teman-teman. Video dari saya. Cara mengencangkan kembali raket anak-anak. yang dari 12 sampai 14 LDS. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.